Halo, Assalamualaikum Apa kabar semuanya sahabat-sahabatku? Semoga selalu sehat ya Di video kali ini aku membuat sok bening bayam Dan ini rasanya sangat seger, simple juga dibuatnya Cocok sekali untuk nanti kita menu berbuka puasa atau sahur ya teman-teman Sebelum lanjut, ke pembuatannya seperti biasa aku ingin mengucapkan banyak terima kasih Untuk semuanya sahabatku yang udah selalu setiap ngeklik videonya TTM Channel Dan buat yang baru bergabung juga baru menonton channel ini, terima kasih banyak ya Dan ini bahannya cuma 3 macam ya teman-teman Ada satu ikat bayam, ini sayur bayam, satu ikat saja Satu bonggol jagung manis dan juga satu buah mentimun Nah ini kenapa aku tambahkan mentimun lagi karena rasanya sangat enak banget Dan karena aku juga nggak pakai temuk kunci ya nanti bumbunya Kita kopek-kopek dulu bayamnya kita bersihkan Setelah bayamnya dibersihkan, lanjut kita mengupas jagung manisnya Nah ini jagung manisnya itu mau diserut ataupun dipotong-potong seperti aku ini juga Silahkan ya, sesuaikan dengan selera masing-masing Ini kenapa aku jagungnya nggak diserut, suka dipotong-potong seperti ini Biar makannya itu lebih berasa ya teman-teman Dan sekarang kita potong mentimunnya Mau bulat-bulat seperti ini Ataupun mau dibelah menjadi dua lagi juga boleh ya Setelah semua sayurannya dipotong dan dibersihkan, jangan lupa dicuci bersih Dan siapkan air mendidih sebanyak 1,5 liter ya Setelah airnya mendidih, kita masukkan terlebih dahulu jagung manis Dan juga mentimunnya ya Nah ini kalau mau pakai bawang merah rajang, diiris-iris juga boleh Yang entah ya, tapi disini aku nggak pakai Aku pakai bawang merah goreng, 1 sendok makan, 2 sendok teh garam, 1,5 sendok teh merica bubuk Dan 1,5 sendok teh kaldu ayam ini Kita masukkannya di akhir saja ya Bumbu-bumbunya, karena kalau di awal pasti kuah peningnya itu kuah bayamnya jadi lebih cepat hitam ya teman-teman Tapi kalau teman-teman mau pakai temung kunci atau bawang merah rajang, silahkan dimasukkannya sebelum jagung manis ya Jangan lupa ditutup Setelah jagung dan timunnya matang Masukkan sayur bayamnya ya Nah ini dia tipsnya teman-teman Jadi kalau mau masak sayur bening itu, sayur bayam agar tidak hitam Bumbu serbuknya ditaruh di akhir ya setelah matang Kita aduk-aduk dulu biar merata ya Ada kan kalau kita masak sayur bening bayam itu Bukan bening, tapi kuahnya malah hitam ya teman-teman Nah ini kan bayamnya sudah layu, sudah matang Kita masukkan bumbu-bumbunya Jadi memasak bayam itu tidak sampai 3 menit ya teman-teman Begitu dimasukkan ke air mendidih Langsung kita aduk-aduk Tunggu 1 menit atau 2 menit langsung sudah matang ya Nah setelah semuanya matang, barulah kita taburi dengan bawang merah goreng Lalu tutup api Dan sayur bening sudah siap untuk disajikan Sayur beningnya sudah jadi Wow, sangat menggugah selera ya teman-teman Warnanya sangat cantik dan juga ini aromanya sangat harum ya Karena ada bawang merah gorengnya Ini cocok sekali untuk minum sahur Karena sangat simpel sekali dibuatnya tidak sampai 10 menit Terima kasih banyak sudah menonton videonya dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, share Dan juga subscribe bagi yang belum subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh